Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia Di Hype Membahas, berita terkini yang lagi hype banget Intro Intro Tribuners, kasus dari Brigadir J terus mengalir hingga saat ini Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukumnya mempertanyakan di mana nih tribuners ponsel atau telepon seluler dari Brigadir J Kamarudin Simanjuntak kuasa hukum Brigadir J mempertanyakan telepon seluler Brigadir J yang sampai saat ini hilang misterius Kamarudin mengklaim Brigadir J memiliki 3 handphone Bahkan dia mengklaim HP Brigadir J melakukan miss call atau panggilan tak terjawab ke nomor HP kekasihnya Vera Simanjuntak sebanyak 23 kali Miss call tersebut terjadi sebelum Brigadir J tewas pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat Jumat 8 Juli 2022 Dijelaskan Kamarudin Dan tribuners dikaperkan juga Kamarudin menanyakan di mana sih sebenarnya pakaian yang dikenakan oleh Brigadir J mulai dari baju celana hingga kaos kaki Brigadir J Melalui baju ulang Karena melalui baju akan terlihat kenapa di jenasa korban ada luka di bahu serta luka tembak di dada juga bekas darah di bagian kepala yang tertembak tembus ke hidung serta luka tembak di tangan juga di kaki kiri ada resapan darah maka tentulah robek pakaiannya pungkas Kamarudin sebab berdasarkan atopsi jenasa dipastikan semua pakaian itu akan menyimpan dan meninggalkan jejak dari luka yang dialami oleh Brigadir J Nah tribuners semoga saja kasus dari Brigadir J dapat segera terselesaikan dan terpecahkan misteri serta terkuaknya fakta-faktanya tribuners Kita sama-sama mendoakan atribuners supaya semuanya berjalan dengan lancar Terima kasih telah menonton! Oke tribuners sekian dulu berita yang bisa Nade sampaikan buat kali ini Buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe Tribun Batam ID di Youtube dan juga Facebook yang di tribuners Jangan lupa juga kamu untuk follow akun yang di bawah ini ya Supaya kamu gak ketinggalan berita nih Well tribuners, aku Nadya, I'll see you on the next time Bye!